Intro Kali ini kita akan belajar entry menggunakan aplikasi berbasis web. Pengentrian menggunakan aplikasi berbasis web disarankan jika memakai PC atau laptop. Tidak disarankan untuk HP atau smartphone, karena beresiko terdapat fitur yang tidak dapat diakses. Yuk kita mulai! Buka browser misalnya Chrome, Mozilla, Opera, dan sebagainya. Kemudian ketikan alamat siga.bkkbn.go.id Pilihlah SIGA Statistik Rutip. Maka muncul halaman login. Masukkan ID pengguna dan kata sandi sesuai dengan yang telah diberikan. Cek list kotak ingatkan saya, bila ingin aplikasi mengingat akses yang digunakan, kemudian klik masuk. Pada bagian beranda di sebelah kiri, klik keluarga beresiko stunting pada bagian verbal KRS. Ketika akses pertama kali, maka akan ada notifikasi. Izinkan perangkat mengakses lokasi. Klik izinkan pada setiap kunjungan. Setelah itu, maka akan muncul halaman depan pencarian. Halaman depan ini hanya berisi keluarga yang telah di verbal. Jika belum ada keluarga yang di verbal, maka halaman ini akan kosong. Klik tombol tambah untuk mulai melakukan verbal KRS. Maka akan muncul halaman tambah data keluarga. Pada halaman tambah data keluarga, terdapat menu sesuai dengan formulir yang telah kita gunakan. Satu, menu cari untuk meng-entry data keluarga sasaran yang sudah terdata di pendataan keluarga dan pemutahiran sebelumnya. Menu cari ini menggunakan form cetak output R1 KRS bagai acuannya. Dua, menu manual untuk menambahkan data keluarga baru atau keluarga yang belum terdata pada pendataan keluarga dan pemutahiran sebelumnya. Menu manual berdasarkan form kosong R1 KRS keluarga sasaran. Silahkan pilih tombol menu sesuai kriteria keluarga yang akan di-entry. Tata cara entry data keluarga sasaran keluarga yang terdata di daftar keluarga berdasar data PK. Klik menu cari. Maka akan muncul halaman untuk mencari keluarga sasaran. Kita dapat menggunakan nama atau nick untuk mencari keluarga sasaran sesuai data di form cetak R1 KRS. Tombol pencarian lanjutan dapat digunakan untuk memfilter sesuai kriteria keluarga sasaran yang diinginkan. Kemudian, klik cari. Setelah muncul keluarga sasaran hasil pencarian, klik tanda checklist di samping nama kepala keluarga untuk menulai melakukan pemutahiran data. Selanjutnya, muncul halaman berisi data keluarga sasaran, berisi daftar setiap anggota keluarga, dan menu penapisan seperti yang terdapat di dalam form cetak R1 KRS. Pilih status keluarga untuk mengisi form isian lengkap verval KRS, yaitu pilih status keluarga 1, keluarga ada. Jika status selain keluarga ada, maka form isian verval KRS akan dinonaktifkan, karena hanya menandai status saja. Untuk mengubah isian anggota keluarga, klik tombol pensil di samping nama. Pastikan, nick, nama, tanggal lahir, dan hubungan dengan kakak sudah benar. Selanjutnya, perbaharui semua kode ibu kandung pada anggota keluarga yang berstatus anak. Setelah selesai, klik ubah untuk menyimpan. Bergeser ke bawah pada menu penapisan, maka akan terdapat penapisan seperti pada form cetak R1 KRS. Beberapa menu penapisan akan terisi dengan otomatis, sesuai dengan validasi umur dan tanggal lahir. Isi secara manual khusus pertanyaan terkait status hamil, siap kehamilan dalam minggu, sumber air minum, kepemilikan jamban, 4T pada bagian terlalu banyak, kesertaan berkabe, dan jenis pendampingan. Isi keterangan apabila ada data yang perlu ditambahkan. Klik tombol simpan setelah semua data terisi. Setelah tersimpan, maka halaman akan dialihkan ke halaman depan. Cek keluarga yang baru dimutahirkan apabila sudah muncul di halaman depan. Di halaman ini, kita dapat juga melakukan edit atau hapus data bila diperlukan. Sudah memahami cara memutahirkan keluarga sasaran melalui website kan? Lalu, bagaimana cara untuk menambahkan data keluarga baru? Klik tombol manual, maka status keluarga akan otomatis menjadi keluarga baru. Selanjutnya, isilah setiap menu sesuai dengan acuan form kosong R1 KRS. Isian wilayah dan penapisan terkait keluarga sasaran dapat merujuk pada form kosong R1 KRS. Sedangkan, untuk memasukkan data setiap anggota keluarga, maka dapat merujuk pada form kosong R1 KRS individu dengan tetap memastikan kesesuaian data keluarga antara form kosong R1 KRS dengan form kosong individunya. Isilah setiap kolom sesuai dengan acuan form kosong R1 KRS individu. Individu yang pertama di entry adalah kepala keluarga. Dan, setelah selesai, jangan lupa klik tombol tambah. Mudah kan? Selamat mencoba! Selamat mencoba!